Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Raky Suharti di Youtube channel Arti Makeup Di video ini setelah judulnya aku pengen review produk dari Scarlett Dan ini varian barunya banget Variannya tuh adalah Happy Disini aku punya yang body serumnya sama body creamnya gitu Nah aku tuh asalnya mau serangkaian gitu Sama body scrubnya, sama shower scrubnya Terus sama body lotionnya gitu kan Cuman aku masih punya varian lain Jadi aku review yang bener-bener yang barunya banget dari Scarlett gitu Nah jadi kan Scarlett tuh ngeluarin yang baru banget tuh Body serum sama body creamnya gitu Terus kenapa sih Scarlett tuh kayak membeda-bedakan gitu Sama aja kayak skincare gitu kan Ada eksfoliasinya, ada membersihkannya gitu kan Ada serumnya, ada musk lasernya gitu kan Nah badan pun sama dibutuhkan hal yang sama Nah untuk yang si serumnya ini Pakai ingredients-ingredients yang lebih kenceng untuk brightening dan moisturizing Tapi ini lebih ke fokus, lebih ke brightening Dan katanya dia tuh dapat mencerahkan 3 kali dibuat Ya packagingnya lumayan besar ternyata Dia 250ml, kirain aku bakal kayak kecil gitu Untuk ngeluarin produknya tuh dia dipump Terus ada tutupnya lagi Dan ini pastinya lebih aman Lebih travelable menurut aku Untuk teksturnya dia cream yang ringan Untuk warnanya dia lebih dominan ke salem gitu Aku pikir bakal sama, hampir mirip sama Jolie Tapi ternyata beda Nih kalau misalkan yang happy ini tuh dia lebih kayak ke orange salem gitu Tapi untuk yang Jolie tuh dia lebih ke coklat brown gitu ya Untuk hero ingredientsnya, untuk yang body serum tuh Dia ada tulisannya tuh kayak seration hialu Dia kayak gabungan dari ceramide, glutathione sama hyaluric acid Yang mana ingredients-ingredients itu dapat mencerahkan, membantu mencerahkan Dapat meminimalisir hampir pigmentasi di kulit Tapi yang pasti tetep melembabkan gitu Selain itu juga dia ada niacinamadnya Untuk mencerahkan, dapat membantu untuk menyamarkan oda gelat pada kulit Terus ada glycolic acid juga Dia dapat mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan Ada si butternya juga dapat melembabkan kulit Mengencangkan kulit, membantu untuk melembabkan juga Ada vitamin E, terus ada titanon diocat juga Untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar UV Untuk teksturnya aku suka sih Dia kayak light gitu, kayak ringan banget Dan dia kayak mudah meresap gitu loh Terus nggak bikin lengket Untuk wanginya dia lebih kayak ada orangenya Ada jasminenya juga Ada wangi-wangi vanilanya juga Terus kayak ada wangi woody gitu Untuk pemakainya pasti bisa dipakai setiap hari Bisa pagi, malam, sore gitu kan Bisa kapan aja kalian pake Dan dia tuh dipake sebelum si body lotionnya atau body creamnya gitu Jadi si serumnya itu sebagai boosternya Kalau misalkan untuk mencerahkannya Pasti butuh waktu gitu kan Butuh waktu pemakaian yang rutin Tapi kita coba ya Dia bakal ada mencerahkannya secara instannya juga Nggak kayak body lotionnya Kalau menurut aku sih dia kayak lumayan ada sih Cuman nggak Nggak sekuat Apa namanya Nggak sekuat yang body lotion Jadi pastinya harus dipake secara rutin Biar lebih mencerahkan lagi Untuk yang body cream ini Dia lebih melembabkan Kalau misalkan kalian butuh Lotion-lotion yang super melembabkan gitu Kalian bisa cobain ini Karena dia 4 kali lebih melembabkan Lebih moisturizing gitu Nah dia namanya tuh Happy Fragrance Body Cream Untuk volumenya dia lebih besar 300 ml Untuk pumpnya dia lock-unlock Kayak si body lotionnya Untuk teksturnya dia cream Kalau misalkan dibandingin sama serumnya Dia lebih berat Lebih kental gitu Dan untuk wanginya sama Kayak yang body serumnya Ada jasminnya Ada orangenya Ada maski, vanila, dan ember Kayak gitu Kalau misalkan tadi yang body serumnya tuh kan Ceramide, glutathione, sama hyaluronic acid Kalau misalkan untuk yang body cream itu Dia hyalucinamide Bener nggak sih bacanya kayak gitu Jadi dia gabungan dari hyaluronic acid C-batter sama niacinamide gitu Yang dapat membantu untuk memberikan Kelebaban yang ekstra Untuk kulit yang kering Menghaluskan area kasar Seperti siku, lutut, kaki, tangan Dan merawat elastisitas kulit Terus dia juga ada 5 pito oil Oilnya itu dia dari Almond oil, argan oil, avocado oil, macadamia oil, dan grepsic oil Yang dapat membantu untuk melembabkan dan menghaluskan kulit Terus dia juga ada aloe vera ekstraknya Yang dapat menyejukkan kulit dan menenangkan kulit Ada glutathione-nya juga yang dapat memeratakan warna kulit Dan ada titanium dioxide-nya juga yang dapat melindungi kulit dari sinar UV Jadi pastinya dia kayak super melembabkan banget Aku juga udah cobain pas kemarin-kemarin tuh bagian tulang betis gitu ya Yang di bagian depan Itu tuh si kulit aku tuh kayak memang mudah kering Aku bakal liatin fotonya Dan ini bisa ngebantu banget untuk melembabkannya Setiapun dia super melembabkan Dia nggak lengket sama sekali juga yang aku rasain Tadi kan aku udah pake serumnya kan Terus aku timpa pake body creamnya Kalo misalkan setelah ditimpa kayak gitu Menurut aku dia ada sih mencerahkannya Jadi tuh keliatan banget Jadi si serumnya tuh kayak sebagai boosternya gitu loh Tuh Beda kan Dan untuk mencerahkannya pun bukan abu-abu gitu Jadi aman banget sih Oke banget Dan meskipun dia kayak 4 kali melembabkan Dia nggak bikin lengket-lengket gitu loh Kayak langsung aja menyerap Pemakaiannya pun sama Bisa dipake pagi maupun malem Dan Ih lembab banget lah Dan kalo misalkan Kalian yang ada area-area yang lebih kering lagi Kayak misalkan di area sikut Di area lutut Terus kayak tungit gitu kan Kayak itu Biasanya area-area yang lebih kering daripada area yang lainnya Itu bisa banget sih ngebantu Untuk melembabkan Untuk wanginya Kalo menurut aku Untuk yang happy ini Lebih kayak segar gitu Segar, manis Floral Cuman tetep kalo misalkan Aku pribadi Kalo misalkan dibandingin Jolie Aku lebih tetep Masih cinta banget sama wangian Jolie Aku bakal bandingin sama body lotion yang Jolie ya Aku gak tau ya kalo misalkan sama body lotionnya Dia bakal lebih kental yang mana Ini body cream Ini body lotion Mirip sih Aku gak tau sih Aku bisa bedain apa enggak Cuman menurut aku Kalo misalkan untuk body cream sama body lotionnya sama Si texturenya sama Tapi kalo misalkan untuk yang serumnya Untuk yang body serumnya Dia lebih light Lebih ringan banget Nah terus kalo misalkan kalian punya Tiga produk kayak gini Kalian bisa pake body serumnya dulu Terus body cream Atau enggak Kalian bisa pake body serum Terus sama body lotionnya Jadi kalian gak usah Pake langsung ketiga-tiganya Gitu kan Jadi serum plus body cream Atau serum plus body lotion Kayak gitu Oke Kalo lebih kayak gitu Kalo misalkan review dari aku Dan ini kayaknya review singkat sih ya Tapi Semoga videonya jelas Sekarang saatnya aku amin Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa like-imeon di video selanjutnya Jangan lupa like-i! Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.